Pemirsa Limbah Hitam Berbau dan Kental yang diduga berasal dari salah satu perusahaan di Desa Mendala Kecamatan Peninjauan Ogan Kombring Ulu mencemari lingkungan dan perkebunan warga. Inilah Limbah Hitam Berbau dan Kental yang diduga berasal dari salah satu perusahaan di Desa Mendala Kecamatan Peninjauan Ogan Kombring Ulu mencemari lingkungan dan perkebunan warga. Kejadian tercemarnya lingkungan warga ini sudah terjadi sejak lama sehingga warga menuntut perbaikan dan ganti rugi terhadap perusahaan. Warga menilai perusahaan pengeboran minyak mentah itu melakukan pengolahan limba tidak sesuai dengan aturan dan membuang limba ke penampungan di bantaran sungai dan bahkan mengalir ke anak sungai di kawasan itu. Kondisi bertambah parah saat hujan dan banjir, limba akan mengalir ke perkebunan warga dan anak sungai. Akhirnya penanganannya seperti ini, ya Bapak lihat sendiri ketika ada bencana kemarin ini meluap kemana-mana Pak. Jadi prosesnya itu, air ini di-drain Pak, di-drain, yang didapat berset bebarangan dengan film-film, kata diorang itu kan, film-film minyak itu, di-drain. Di-drain, di-drain, terus itu airnya itu mereka buang di-drain, air mereka buang ke sana, ke pit-pit limbah itu Pak. Dan ketika pit-pit limbah itu, itu kan masih ada Pak, endapan-endapan film itu, sehingga menjadikan, apa namanya itu, limbang-limbang minyak, kan, limbang-limbang minyak mentah, yang sekarang itu mungkin tebalnya itu bisa di atas setengah meter Pak, 50 cm. Bapak bisa lihat sendiri tadi kan? Ini limbah ini dibuang kemana Pak? Ini proses buang-limbah ini mereka ini nggak ada, seharusnya di-injeksikan ke dalam bumi kembali, mereka harusnya bikin seumur injeksi Pak. Seharusnya mereka harus bikin seumur injeksi, seharusnya di-injeksikan kembali ke bumi, tapi ini mereka tarik, ketika ini mendekati angka leper penuh, mereka tarik buang-buang ke depan. Dia ada pit-pit limbah lagi ke depan. Dan sekarang masih ada proses, progres bikin pit limbah di depan yang lebih besar. Nah itu di bantaran sungai, ini bantaran sungai Pak posisinya Pak? Dia masuk ke bantaran sungai? Bantaran sungai Pak, ini posisinya lebih kurang 50-100 meter ke sungai Ogen Pak. Apa dampak dari kita Pak? Sangat banyak Pak, tanam tumbuh yang terdampak kemarin, tanam tumbuh, pembibitan atau jenis-jenis usaha lain, kayak masyarakat Pak. Ini sudah sejak lama Pak? Kegiatannya sudah sejak lama Pak, terjadi kayak gini. Tapi bencana ini baru kelihatan setelah ada bencana banjir kemarin. Kepala desa mendapatkan honor dari sini. Oke, dapat. Yang kedua, pit-pit piara bumi, perusahaan kontraktor dari melingung, mengutamakan warga masyarakat desa mendala. Untuk utama bekerja di sini, terutama di ring satu. Resmi, protomo yang datangkan. Kepala desa, protomo. Ya, poinnya di situ. Pernahkah kami selama ini memberontak? Tidak apa? Artinya apa? Pak Helki, dengar. Duri, dengar. Gede! Anehkan kan? Dengan hal yang hijak, tanah ini lagi. Kami usirkan. Sementara itu, dari pihak perusahaan sendiri belum memberikan keterangan apapun saat dikonfirmasi oleh awak media. Udah tadi kan, ya. Sesuai dengan tim tadi. Udah gimana? Hatinya sudah gimana? Sudah disampaikan sama tim tadi kan, sudah. Apa itu hasilnya? Keputusan dari pejabat pendah, dari kabupaten gitu. Iya, sepertinya. Banyak banget hasilnya untuk terkait limbahnya, di mana, apakah memang sudah lama, apakah kita buang, tapi kami sengaja dibuang. Kamu ini juga. Iya. Warga berharap permasalahan limbah bisa diperhatikan serius oleh perusahaan dan pemerintah setempat. Ari Pranika, Paltivi. Bersambung, Pertamaian, 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 P